Hey guys, welcome back Jadi, karena lagi banyak banget yang bikin battle maskara Jadi, aku juga mutusin buat bikin battle maskara Tapi aku gak bakal battle banyak-banyak Aku cuma bakal battle 2 doang maskara lokal yang aku tertarik Jadi, disini aku bakal battle Sika Sama maskara Rose All Day Karena emang kebetulan aku juga lagi nyari maskara lokal Karena sebelumnya aku kalo pake maskara tuh kayak no problem at all sama maskara apapun Cuman, sejak aku pake face oil Karena dia rada oily ya kalo di skin Jadi, kalo misalkan habis aku skincare-an Terus aku makeup-an Apalagi kalo pake maskara itu pasti bleber di bagian bawahnya Itu bener-bener jadi hitam-hitam gitu Jadi, kalo lagi pergi-pergi tuh jadinya radanya Risi ya liatnya Karena kenapa sih ini selalu hitam-hitam Kalo misalkan kita hapus terus dia hitam-hitam lagi Kayak jadinya males pake maskara Padahal sebenernya aku suka banget pake maskara Kalo lagi gak makeup-an Karena jadi on point banget Jadi, mari kita langsung mulai aja battle-nya Jadi, yang pertama itu Sika Jadi, mereka itu ada dua tipe Aku pilihnya yang darling Karena aku lebih pengen Manjang dibanding volume ya Kalo yang dazzling tuh Kalo kan dia gak salah Dia lebih bikin ada volume Kalo yang darling ini lebih ke long and curl Ya, long and curl Jadi, si Sika ini packagingnya aku suka sih Dia bagus banget Tuh, disampingnya tuh ada detail kayak gininya Lucu banget Dan ini harganya Rp149.000 Dan ini aku harganya liatnya dengan harga normal Dari official shopnya mereka ya Dan ini claimnya long and curl Flag free and stay all day Sedangkan yang rose all day Ini yang thunderless mascara Packagingnya ya kayak pada umumnya aja sih Disini ada tulisan Your no makeup makeup kit Aku juga penasaran banget sama si rose all day ini Karena rata-rata produk mereka tuh cocok banget Sama aku Dan yang rose all day ini harganya Rp129.000 Dan ada tulisan waterproofnya Dan smudge proof Dan di packagingnya juga ada tulis Long wearing, curling, volumizing, and waterproof Sedangkan si Sika ini Dia gak ada tulisan waterproof atau enggaknya sih Jadi aku gak tau ini bakal waterproof atau enggak yang si Darling ini Jadi mari kita coba aja Satu, kayaknya di bagian sini aku bakal pake yang Sika Di bagian sini aku bakal pake rose all day Sebenernya aku pengen coba juga Mascara-maskara lokal lainnya Cuma kayaknya mata aku gak bakal sanggup Jadi makanya aku ngutusin buat coba yang bener-bener aku tertarik doang Jadi jatuhlah sih Sika ini sama rose all day Dan aku bakal pake penjepit bulu mata dulu Dan aku bakal pake mascara ini Dengan cara yang biasanya aku pake Jadi ya karena tiap orang beda-beda ya Sebenernya aku juga pengen beli Penjepit bulu matanya Sika Tapi karena ini battle mascara Jadinya nanti kayaknya Rada gak fair ya Kalau misalnya kita pake penjepit bulu mata dari Sika Jadi aku pake penjepit bulu mata Yang biasa aku pake aja Jadi biasanya kalau aku jepit Pasti bener-bener lama banget Sampai aku ngerasa dia udah bener-bener naik Kalian bisa pake penjepit bulu mata apapun Oke ini udah Kita bakal pake si Sika dulu Oh boxnya ini dia ada magnetnya Wow bagus banget sih Kalau packagingnya ini bener-bener kayak Tuh magnet Jadi gak pengen buang boxnya sih Nah kalau packagingnya Sika tuh Dia minimalis banget ya Bener-bener simple banget Dan cuma ada tulisan kayak gini doang Dan di baliknya tuh ada tulisan Last of Love-nya Aku suka sih sama packagingnya Mari kita buka dulu Nah Kalau dari aplikatornya dia Kayak gini Tuh Dia rada bulet gitu sih Kayak kacang ya Kayak kacang Tuh Mari kita pake di sisi sebelah Disini Semoga Bagus Oke Kalau di bulu mata aku nih Layal pertama Dia masih gak yang Bikin bulu mata kita tuh Nempel satu sama lain Dia masih natural finish ya Dan aku rasa emang dia bikin panjang sih Tuh Ini masih aku pakein lah ya Layal pertama Kayaknya dia itemnya juga gak gitu Pekat Hitam pekat banget Aku bakal pake Layer Kedua Ini Layal kedua Dia jadi lebih hitam Kalau di double gini Oke Aku udah mulai kurang suka Kalau misalnya di layer kedua Karena tipe mascara aku tuh Aku gak suka yang kayak Bakal bikin Lengket-lengket gitu ya Dia udah mau mulai menyatu Satu sama lain Di bagian sini Tapi so far ini bagus sih Dan aku juga suka Sama si aplikatornya Ini gampang banget Tuh Mata aku rada gampang berair Jadi Kalau pake mascara Suka Bleber kemana-mana Nah Dia udah Mulai Nyatu Sama Satu sama lain Tapi masih bisa di build Dan Dibikin jarang-jarang gitu sih Kayak gini So far ini oke lah Tapi kayaknya Gak boleh pake kebanyakan deh Karena dia kayak ada Hitam-hitamnya gitu Tau gak sih Kalau kita pake Mascara kebanyakan Dia bakal ada hitam-hitam Yang kayak Lengket gitu Tuh Keluatan gak ya Tuh Jadinya dia kurang rapi aja Lihatnya Aku bakal coba pake di Bulu mata Bagian bawah Aplikatornya ini Dia rada susah buat menjangkau Di bagian Dalam sini Dan karena aplikatornya Lumayan gede ya Menurut aku Di bagian Ininya Jadi kalau di bagian Bawah mata tuh Pasti dia bakal kena Kulit kita sih Jadinya kayak gitu Dan aku Biasanya Pake sisa-sisanya itu Ke alis Kalau setiap pake mascara Jadi aku juga bakal Apply ke alis Sedikit Oke ini aku Barusan Pake ke alis Dan aku lumayan suka Si Sika ini Kalau dipake ke alis Karena aplikatornya Ini kan lumayan besar ya Jadi itu gampang banget Kalau Nyisir-nyisir Di alis tuh Kayak Jadinya Rapi banget Tuh Bener-bener Rapi banget Jadinya Ini aku Approve Kalau dipake ke alis Tapi please Jangan pake banyak-banyak Kalau mau dipake ke alis Kita jangan Masukin lagi Kayak gini Pake aja Sisa-sisanya So far ini Aku paling suka Ini di bagian alis Dan di bagian bawah Itu kayak Lengket-lengket Aku kurang suka Kalau tipe mascara Yang kayak gini Dan ini Yang Sika Dia udah kering Maksudnya kayak gini Di sebelah sini Oke aku bakal pake Yang Rosé Alde Di bagian Di bagian Sini Mari kita Buka Oke Packagingnya kayak gini Cakep sih Emang Packaging Rosé Alde Itu emang Tipenya pasti kayak gini Disininya Bagiannya warna Ini selalu warna pink Tuh Packagingnya Bagus Kalau Rosé Alde Aplikatornya tuh Bener-bener kayak gini Dia bengkok Kayak gini Tidak Dia tipe mascara Yang Aplikatornya itu Bergerigi Bergerigi banget Dia bergerigi Gitu Ini aku bandingin ya Jadi mereka tuh Bener-bener beda banget sih Tuh Kalau yang Sika Dia kayak Tipe mascara Yang Aplikatornya Mirip sama Mascara pada umumnya Ini yang Sika Tuh Kalau yang Rosé Alde Dia tipenya Yang bergerigi Gitu sih Kayaknya Kalau kayak gini Ini bakal bagus Bisa bikin Bulumata Gak gitu Nempel Satu sama lain Jadi Mari kita coba deh Si Rosé Alde Kayaknya Kayaknya Kalau yang Sika Lebih kering Dan tepat banget Keringnya Kalau yang Rosé Alde Ini masih bisa Diblend Dan Ini ujungnya Juga gampang banget Tuh Ini yang Rosé Alde Wow Bagus banget ya Bener-bener Natural banget Ini masih Yang pertama ya Code pertama Ini layer pertama Dan di bagian depan Juga gampang banget Ngejangkau Dan dia gak Kelampi Dan dia gak Langkat Satu sama lain Oke Kita coba Layer Layer kedua Tapi aku gak yakin Ini bakal bagus Di alis Tapi Let's see Kita bakal coba Pakai layer kedua dulu Ini udah layer kedua Tapi masih Gak berasa Heavy at all Dan dia Gak Clumpy Dan dia Masih Kelihatan Misah-misah Gitu sih Dan Biasanya sih Aku pake Maskera Gak gitu Banyak layer Sih Jadi aku Lebih suka Yang natural Gitu Gak yang Kayak Wow Gitu deh Tapi ini So far Bagus nih Rosé Alde Ini Sika Tuh Dia Kelihatan Kurang Jarang-jarang Gitu ya Gimana sih Kayak Misah-misah Gitu Kalau yang Rosé Alde Dia lebih Misah Dan Lebih Natural Aja Dan Kalau panjang Sebenarnya Sama-sama Panjang Aja Sih Aku bakal Coba Pake Di Bagian Bawah Mata Ya Ini Aplikatornya Emang Lebih Gampang Dipakenya Kalau Di Bagian Bawah Lebih Dibanding Ini Duh Jadinya Dia Hitam-hitam Menggumpal Sedangkan Yang Rosé Alde Dia Tidak Menggumpal Sama Sekali Dan Dia Bener-bener Bikin Panjang Banget Sih Jadi Kayak Spider Sih Gitu Gitu Bagian 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 Bagus Bagus Bagat Ya Kayak Lebih Suka Yang Rose Alde Si Sejauh Ini Aku Bakal Coba Pake Di Alis Ya Ternyata Ternyata Kalau Dialis Juga Gak Masalah Si Aplikatornya Aku Kira Bakal Yang Gak Cocok Karena Aplikatornya Dia Bentukannya Itu Kayak Sisir Jadi Ini Juga Bagus Banget Kalau Dipake Di Alis Jadinya Alis Kita Kesisir Rapi Tuh Ini Bagian Yang Rose Alde Ini Bagian Sika So far Aku Lebih Suka Yang Rose Alde Si Tapi Aku Penasaran Banget Apa Kita Bisa Coba Layer Satu Kali Lagi Rose Alde Mari Kita Layer Satu Code Lagi Kayaknya Udah Gak Bisa Karena Ini Udah Keburu Kering Jadi Kalau Udah Kering Itu Udah Gak Bisa Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Layer Sorry Make 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 Sure Ini Masih Belum Kering Jadi Kalian Masih Bisa Layer Kalau Dia Udah Kering Udah Gak Bisa Di Layer Lagi Nah Kalau Yang Di Bagian Bawah Ini Masih Belum Kering Total Jadi Masih Bisa Di Layer Masih Bisa Berasa Tekstur Dia Masih Ada Basah nya gitu karena yang ini udah kering banget jadi udah nggak bisa di layer lagi Oke so far kayak gini aja sih nih perbandingan ini rose all day Wow bener-bener bikin panjang banget kalau misalnya kalian nyari maskara yang bikin bulu mata kalian tuh naik panjang rose all day kayaknya ini bagus banget tuh bener-bener panjang banget udah kayak spider tuh bagian bawah mata juga biasanya aku jarang ya bisa sampai sepanjang ini tuh so far ini bagus banget dan di alis juga gak ada masalah sama sekali sih dan di bagian sika nih tuh dia kurang panjang sih menurut aku apa kita coba layer sekali lagi ya yang sika kalau yang sika juga ininya lebih lentur sih kayak ininya oke kita coba layer sekali lagi yang bagian sika dan kayak nggak rapi gitu loh kalau mau bilang hitam kayaknya sebenarnya hitaman yang sika ya karena tuh lihat di bagian sini tuh tuh dia rada menggumpal dan ini kan klaimnya long ya long and curved tapi aku ngerasa yang rose all day lebih bikin panjang sih itu bandingin aja kiri sama kanan tuh tapi kalau misalkan kalian pakenya cuman satu layer ini bak ini bagus karena dia lebih natural looking gitu sih tapi kalau udah di layer berkali-kali dia bakal kayak gini nih kayak gini nih nih bener-bener clampy banget dan dia bener-bener lengket satu sama lain jadinya nggak bagus gitu sedangkan yang rose all day tuh dia bagus banget karena dia bikin bulu mata kita tuh pisah-pisah kayak gitu nih kelihatannya sedangkan yang sika dia nggak gitu misah karena di bagian depan nih lengket gitu satu sama lain jadinya enggak natural looking aja sih kayak sejauh ini aku lebih suka ya rose all day ya dari kayak gini aja udah bisa lihat ya aku bukan bilang yang sika nggak bagus sebenernya sika juga bagus tapi aku lebih prefer kalau sika kita pakai cuman satu layer doang kayaknya itu udah cukup banget biar lebih natural aja sih dan kalau dipakai alis juga nggak ada masalah sih yang di bagian sika dan rose all day juga so far aku suka dua-duanya tapi tetap aku lebih prefer rose all day dan harganya juga lebih murah yang rose all day harganya tadi berapa ya rose all day harganya 129 yang sika 149 jadi aku sarannya kalian nunggu nanti pas 12-12 kalian belanja deh aku lebih rekomen yang rose all day tapi prefer kalian suka yang mana aja sih jadi ini aku bakal nunggu sampai beberapa menit dulu mungkin selama yang bisa aku sanggup aku mau lihat dia bakal stay enggak sih maskaranya ini dua-duanya dan dia bakal bleber gak sih sampai ke bawah sini bakal item-itam gak sih jadi aku bakal update lagi ke kalian hai guys jadi ini aku udah nunggu beberapa menit dan seperti yang aku ngomong tadi pertama pasti bakal bleber dan ternyata emang bener tapi cuman di bagian yang maskara sisika doang tuh di bagian sini tuh udah bleber sedangkan yang rose all day masih aman banget dia ada fall out sedikit tapi emang sedikit banget minim banget gak separah yang si sika ini dan aku gak bakal kucek-kucek kayak gini sih karena biasanya kalau kita pakai sehari-hari kan kita juga gak bakal kucek mata separah itu kan jadi so far emang rose all day lebih bagus kalau di bulu mata aku so final review dari aku kalau misalkan mata kalian yang sering oily sering berair aku saranin kalian pakai si rose all day tapi kalau misalkan mata kalian tuh kayak gak sering berair dan gak berasa berminyak karena si sika ini bagus banget karena tipe mata aku tuh sering berair dan karena aku sering pakai face oil kalau dalam skin care aku jadi bakal sering jadi minyakan di bagian sini makanya dia gampang bleber jadi pasti aku lebih milih rose all day dibanding sika tapi kalau sehari-hari aku pasti bakal pakai si sika ini kalau emang lagi gak makeupan parah aku cuma mau keliatan bagus aja di mata pasti aku bakal pilih si sika tapi kalau aku makeupan yang kayak gini atau makeup yang tebel aku pasti bakal pilih yang rose all day so far ini dua emang bagus cuman ya si sika ini aja tadi ada bleber sedikit so itu aja review dari aku thank you guys for watching this video i hope you guys enjoy and like it will see you on my next video bye bye